Tiga bocah tewas tenggelam di kolam bekas Galian C di Kabupaten Deliserendang, Sumatera Utara minggu pagi. Ketiganya pamit untuk pergi memancing pada Sabtu pagi, tapi tak kunjung pulang hingga akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa. Dua anak kembar berusia 10 tahun, Muhammad Fauzan dan Ahmad Fauzi, serta tetangganya Rido Alvarisi, berusia 12 tahun, ditemukan dalam kondisi tewas dan terapung di kolam bekas Galian C di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Murawa, Kabupaten Deliserendang. Sebelumnya, ketiga bocah tersebut pamit untuk memancing menuju bendungan irigasi Desa Bandar Labuhan. Saat pencarian, ditemukan sandal ketiga bocah di dekat bendungan. Keluarga korban menolak jenazah di otopsi untuk mencari penyebab ketiganya tewas. Tetapi diduga, mereka tewas karena tenggelam saat bermain di lokasi di jadian. Satu hari ada tiga nyawa. Untuk itu, menjadi perhatian kepada orang tua untuk senantiasa mengawasi anak-anak. Jangan sampai terlena ketika anak-anak tidak ada di rumah. Usai disolatkan, ketiga bocah yang masih pelajar sekolah dasar tersebut langsung dimakamkan di TPU Desa Bandar Labuhan. Sementara warga diminta untuk tidak bermain di lokasi kejadian. Dari Deliserendang, Sumatera Utara, Amir Rudin, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!